Sahabat-sahabat, jika Anda termasuk orang yang belum tahu bahwa tradisi memakai penutup kepala apakah yang disebut sebagai hijab, atau jilbab, atau burka, dan semacamnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah melanjutkan tradisi Yahudi dan agama-agama tergaul Nah, jika Anda belum tahu maka video ini cocok banget buat Anda karena pada video kali ini kita akan membuktikan bahwa tradisi memakai penutup kepala khususnya wanita yang disebut sebagai burka, hijab, dan jilbab adalah melanjutkan tradisi Yahudi dan agama-agama sebelumnya Oke, demikian videonya Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh Oke, terima kasih semuanya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Halo semuanya Sampai-sampai pada video kali ini kita akan membahas bahwa penutup kepala khususnya bagi wanita sebenarnya bukan hanya wanita sih pria juga yang kemudian menjadi ajaran yang dianggap sebagai ajaran agama Islam itu sesungguhnya adalah ajaran yang melanjutkan atau meneruskan atau bisa dibilang meniru ajaran agama-agama sebelumnya yaitu ada agama Yahudi ada agama Nasrani atau Kristen dan ada juga agama Surwaster Nah, jadi jika di video terdahulu kita sudah menyajikan edukasi yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin yang tegas mengatakan bahwa istilah Allah yang sekarang dikenal oleh umat muslim seluruh dunia itu sesungguhnya adalah berasal dari Yahudi jadi kata Allah itu berasal dari Yahudi Nah, bagi Anda yang belum menyimak videonya silahkan bisa disimak di video yang terdahulu thumbnailnya seperti ini Buya Syakur Yasin tegas mengatakan bahwa kata Allah itu berasal dari Yahudi dan juga bukan hanya kata Allah yang berasal dari Yahudi tetapi juga tradisi melakukan sholat yang hari ini dipraktekan oleh umat yang menyebut diri sebagai Islam atau Muslim itu sesungguhnya juga berasal dari tradisi Yahudi Nah, videonya sudah diungkap oleh Dr. Muhammad Nasir seorang ustadz dan pengasuh pondok pesantren Nah, buat Anda yang belum menyimak videonya bahwa sholat berasal dari Yahudi silahkan juga simak di video yang ini Nah, sekarang pada kesempatan yang baik ini izinkan dengan segala hormat melalui channel Warta Kabar Baik kita akan sampaikan juga bahwa banyak memang budaya atau tradisi yang berkembang dalam agama Islam itu adalah melanjutkan atau mengikuti agama-agama sebelumnya Nah, teman-teman kita simak ya edukasi yang disampaikan oleh beberapa channel Youtube dan saya ambil sebagian silahkan disimak baik-baik bahwa budaya memakai penutup kepala baik burka hijab jilbab itu sesungguhnya faktanya realitasnya adalah melanjutkan atau mengikuti agama-agama sebelumnya oke demikian cuplikan videonya namun faktanya bukan hanya wanita muslimah saja yang kerap memakai jilbab atau hijab ada banyak pengikut agama-agama lainnya di seluruh dunia yang kaum wanitanya juga mengenakan penutup kepala kewajiban menutup kepala bagi wanita tak hanya diajarkan Islam tapi juga ditetapkan dalam tradisi pra-Islam Murtada Mutahari dalam bukunya The Islamic Modest Race menyatakan bahwa hijab dan gen kerudung sudah ada di tengah sebagian masyarakat pra-Islam kerudung lazim digunakan sebagai pakaian yang terhormat oleh komunita Zoroaster Majusi Hindu Yahudi dan Kristen pemakaian hijab di Persia lebih didasari alasan sosial Wilderun dalam History of Western Civilization menulis situasi di zaman Iran kuno menurutnya hijab yang ada di Iran sekarang pada dasarnya berhubungan dengan Iran pra-Islam bukan Iran setelah Islam di masa kekuasaan Sasania di Iran jika seorang raja atau pangeran mendengar kecantikan seorang wanita ia pasti langsung akan mencari dan membawanya sehingga gagasan mengenai hijab di Iran saat itu terkait erat dengan kehormatan seorang wanita yang harus dijaga dari pria lain yang selalu menintainya Rabi Dr. Manishim Embraer dalam bukunya The Jewish Woman in Revenue Literature menulis bahwa baju bagi wanita Yahudi saat berpergian keluar rumah adalah menggunakan penutup kepala yang terkadang bahkan harus menutup hampir seluruh muka dan hanya meninggalkan sebelah mata saja dalam bukunya tersebut yang mengutip pernyataan beberapa rabi kuno yang terkenal bukanlah layaknya anak-anak perempuan Israel yang berjalan keluar tanpa menutup kepala dan terkutuklah laki-laki yang membiarkan rambut istrinya terlihat oleh sebab itu di masyarakat Yahudi kuno wanita Tunasusila tidak diperbolehkan menutup kepalanya Abu Aminah Bilal Phillips menegaskan bahwa dalam kanon gereja katolik dan kristen ortodoks terdapat artikel hukum yang mewajibkan wanita untuk menutup kepala mereka saat berada di dalam gereja bahkan sektor-sektor kristen seperti Kom Emish dan Menonite membiasakan kerudung bagi komunitanya hingga saat ini tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya maka haruslah ia juga menggunting rambutnya korintus 11.5 hingga 7 dalam tradisi orang-orang India yang sebagian besar merupakan penganun ajaran Hindu pakaian yang panjang sampai menyentuh mata kaki dengan kerudung menutupi kepala menjadi pakaian khas yang dipakai sehari-hari namun kemungkinan penggunaan kerudung ini hanya karena faktor adat semata selama ini orang-orang hanya mengenal bahwa hijab dan burga merupakan syariat yang hanya dilakukan oleh para muslimah namun ternyata sebagian perempuan Yahudi pun juga mengenakan pakaian serupa tujuannya pun hampir sama dengan Islam yakni untuk menghormati wanita sebagai manusia yang dimuliakan oleh Tuhan Yahudi dan Islam memang agama yang berakar dari ajaran Samawi ajaran keduanya memiliki beberapa kesamaan termasuk dalam hal berpakaian sekilas pakaian yang digunakan oleh para wanita Yahudi ultra ortodoks ini memang serupa dengan yang biasa dipakai oleh para muslimah pakaian yang mungkin lebih dulu ada sebelum busana syarii umat islam ini disebut dengan perumkah yang berarti panggilan ilahi sama halnya dengan Islam yang mewajibkan hijab pemeluk Yahudi pun juga ternyata harus menutup auratnya dengan memakai perumkah penampakan perumkah pun terlihat tak memiliki perbedaan dengan burga yang biasa digunakan wanita muslim di Israel ada sekelompok Yahudi yang menamakan dirinya sekte burka heredi yang bahkan lebih ketat dalam menerapkan syariat hijab kaum perempuan Yahudi heredi burka bukan hanya membalut tubuh dan kepala mereka dengan baik tetapi bahkan menutup rapat wajah mereka dengan sehelai kain yang disebut frumkah semacam nikab atau burka persis seperti perempuan Saudi Arab badui atau perempuan Afganistan di zaman rezim Taliban karena mengenakan busana yang ekstrim ini maka sejumlah media menyebut mereka sebagai Yahudi Taliban seperti klaim dan penegasan dari Bruria Karen sejumlah tokoh Yahudi dari sekte heredi ini seperti Rabi Yitzhok Tuvia Weiss juga mengatakan bahwa penggunaan tata busana super ketat ini dalam rangka untuk menegakkan syariat Yahudi sekaligus untuk kembali ke ajalan orisinal Talmud tentang wasiat berhijab sebagai simbol kesehajaan bagi perempuan jika perempuan dari sekte Burka Heredi menutup rapat seluruh tubuh mereka maka perempuan sekte Yahudi ortodoks lain seperti Lef Tahor di Kanada khususnya Ontario dan Quebec mengenakan hijab dan jilbab minus kain penutup muka seperti tampak di dalam foto ini yang mirip sekali dengan ukti-ukti muslimah atau kaum hijaber di Indonesia dan lainnya oke sahabat-sahabat cukup jelas ya edukasi videonya nah jadi artinya jika hari ini masih ada diantara Anda yang menyebut diri sebagai beragama Islam tapi Anda belum tahu bahwa banyak istilah-istilah yang berkembang dalam agama Islam apakah itu kata Allah kemudian tradisi sholat dan lain sebagainya termasuk memakai penutup kepala sesungguhnya itu adalah melanjutkan ajaran agama-agama sebelumnya dan jika Anda masih merasa bingung masih merasa ragu atau belum tahu tentang fakta-fakta tersebut nampaknya benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nasib yang tegas mengatakan memang umat Islam banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri demikian dari yang kasus kemarin itu kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri oke sahabat-sahabat sekian dulu video kali ini jika Anda merasa video ini baik untuk dibagikan kepada sanak, famili, sahabat, saudara, andai tolan, tetangga silahkan bagikan video ini oke tetap semangat ya rahayu sakung tumani semoga segala makhluk berbahagia selamat menikmati selamat menikmati